Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Jumpa lagi para sahabatku Dalam kajian ceramah Islam Menanggapi permintaan dari sahabat subscriber Dunia Margi Kajian kali ini akan menayangkan kisah Rahasia di balik Islamnya Omar bin Khattab Para sahabatku Di dalam kitab Al-Kamil Fitariq Omar bin Khattab sebelum masuk Islam Adalah rajanya kekerasan Dia berbadan tegap Perangainya keras Jago karate Tiap bertarung Musuhnya pasti keok di tangannya Dia sangat ditakuti oleh para penduduk kaum Quraish Ketika datang ajaran Nabi Muhammad SAW Dialah orang yang paling benci kepada Rasulullah SAW Ketika ada orang yang masuk Islam Dia tak segan-segan menghajar habis-habisan orang itu Saat mendengar nama Muhammad disebut Darahnya langsung mendidih Seakan-akan ingin langsung menghabisinya Dahulu Para sahabat Nabi tidak ada yang berani Atau mampu salat di depan Kaabah Karena selalu dihadang Dan dihajar oleh Omar bin Khattab Akan tetapi Setelah beliau masuk Islam Dialah juga orang yang tak segan Menghajar para kaum Quraish Yang berani menghalangi Nabi dan sahabatnya Salat di depan Kaabah Sebelum Umar Ada sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib Yang juga telah masuk Islam Dua orang ini Hamzah dan Umar Adalah singanya para kaum Quraish Dan saat kedua orang ini masuk Islam Para kaum Muslimin semakin percaya diri Dalam menghadapi serangan dari para kaum Quraish Berkata Ummu Abdillah bin Abi Hasmah Istrinya Amir bin Rubai'ah Suatu ketika Kami menempuh perjalanan ke wilayah Habashah Etiopia Dan suamiku Amir Telah berangkat duluan karena ada kepentingan Di tengah jalan kami berpapasan dengan Umar Yang masih musyrik Beberapa hari sebelumnya kami pernah dihajar olehnya Dia berkata Oh Kau mau berangkat ya Ummu Abdillah Ya Emangnya kenapa Apa urusan Demi Allah Sungguh aku akan pergi mengasingkan diri Keluar dari bumi Allah Maksudnya Mengasingkan diri dari wilayah Mekah ini Karena kau selalu menyakiti kami Menyerang kami Sampai Allah memberikan jalan keluar kepada kami Umar menjawab Hmm Allah selalu bersamamu Lah Saat itu aku tak agak terkejut Kata Ummu Abdillah Tidak biasanya Umar bersikap demikian Hatinya lembut Dan wajahnya memancarkan rasa penyesalan Dan ketika Amir Suamiku kembali ke rumah Aku berkata kepadanya Apakah kamu tahu Sekarang Umar Kelihatannya hatinya lembut Dan kayaknya Dia merasa menyesal Apakah kau mengharap Umar masuk Islam Tanya Amir Ya Jawabku Amir langsung menjawab Hahaha Dia tidak akan masuk Islam Sampai keledai ayahnya yang masuk Islam duluan Amir Istrinya Ummu Abdillah ini tidak percaya Bahwa Umar bin Khattab akan masuk Islam Karena melihat Karena melihat Perangai Umar yang sangat keras Sangat benci kepada kaum muslimi Seakan-akan mustahil Dia masuk Islam Akan tetapi Kalau Allah berkehendak Memberikan hidayah kepadanya Tidak akan ada satu mahluk pun Yang bisa menolaknya Dan akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam Para sahabatku Yang masih menyaksikan kajian ini Kisah di Bali Islamnya Umar bin Khattab adalah Karena saudarinya bernama Fatimah bin Khattab Sudah masuk Islam duluan Sebelumnya suami Fatimah yang bernama Said bin Zaid bin Amr al-Adawi Juga sudah masuk Islam Dan mereka Menyembunyikan Islamnya dari Umar Juga Telah masuk Islam Orang yang bernama Nu'aim bin Abdillah An-Nahawami al-Adawi Tapi Masih juga menyembunyikan Islamnya Ada juga seorang Buddha Bernama Khobab bin Arad Yang selalu mendatangi rumah Fatimah Dan membacakan Al-Quran Kepadanya Suatu ketika Umar dengan menenteng pedang Wajahnya penuh amarah Membarang Pergi Menuju Rasulullah S.A.W Yang saat itu Sedang berkumpul Bersama sahabat yang lain Di rumah Arkom Di dekat sofa Di sisi Rasulullah Ada sahabat yang berkumpul Kisaran empat puluhan orang Di tengah jalan Dia berpapasan dengan Nu'aim bin Abdillah Yang menyembunyikan Islamnya Mau kemana kau Umar? Tanya Nu'aim Aku mau mempantai Muhammad Gara-gara dia Urusan para kaum Quraish Menjadi rusak Dan dia juga suka Menghina Tuhan kami Jawab Umar Sambil geram Demi Allah Kata Nu'aim Kau terlalu menuruti Nafsu amarahmu Apakah kau mengira Para keturunan Abdi Manaf Akan membiarkanmu Apabila kau membunuh Muhammad Urusi dulu Keluargamu Sebelum kau membunuh Muhammad Kenapa dengan keluarga aku? Tanya Umar Adikmu Fatimah Dan suaminya Telah masuk Islam Khobab bin Arad Tiap hari datang ke rumahnya Membacakan Al-Quran Kepada mereka berdua Umar Langsung balik badan Pergi ke rumah Fatimah Adiknya Di waktu itu Khobab bin Arad Sedang membacakan Lembaran Al-Quran Kepada Fatimah Dan suaminya Dan ketika Khobab Merasa Umar Datang ke rumah Fatimah Khobab buru-buru kabur Dan meninggalkan Lembaran Al-Quran Yang diletakkan Di paha Fatimah Dan Umar Sempat mendengar Bacaan dari Khobab Ketika sudah masuk Kedalam rumah Umar bertanya Suara apa itu tadi? Fatimah dan suaminya menjawab Apakah kamu mendengar sesuatu? Ya Aku mendengarnya Kata Umar Tapi sudahlah Itu tidak penting Aku dengar kabar Kalian mengikuti agama Muhammad ya? Tanya Umar Sambil menempeleng Dan menghajar Said bin Zaid Suami Fatimah Sampai berdarah-darah Fatimah yang melihat suaminya Dipukuli Umar Berusaha mencegah kakaknya Yang kalam itu Nahas Fatimah tak luput Dari bogem mentahnya Umar Hingga dia jatuh Tersungkur Dan melukainya Fatimah dan suaminya Lalu berkata Ya Sungguh kami masuk Islam Dan kami beriman Kepada Allah dan Rasulnya Sekarang Lakukan sesuka hatimu Umar Yang melihat adiknya Berlumuran darah Merasa ibadah dan kasihan Karena Apapun yang terjadi Dia adalah adiknya sendiri Kemudian Umar berkata Sini Berikan lembaran yang kau baca itu Yang aku dengar barusan Agar aku bisa melihat Apa sih Yang dibawa Muhammad itu Tidak Kata Fatimah Aku takut kau akan merusaknya Dan Umar berjanji Akan mengembalikannya secara utuh Karena Fatimah juga mengharapkan Islamnya Umar Maka Fatimah berkata Sungguh engkau telah musyrik Dan najis Untuk memegang lembaran ini Mandilah dulu sana Umar kemudian bangkit Lalu mandi Setelah itu Fatimah memberikan lembaran itu Kepada Umar Yang tertulis di dalamnya Surat Toha Setelah membaca sebagiannya Umar langsung takjub dan berkata Beh-beh-beh-beh-beh-beh Tidak ada kalam yang bagus dan mulia Dibandingkan kalam yang bertulis disini Dan Khobab Yang bersembunyi di balik tembok Langsung loncat dan menemui Umar Wahai Umar Demi Allah Aku berharap engkau yang dipilih oleh Allah Atas terkabulnya doa Nabi Sungguh aku kemarin Mendengar Rasulullah berdoa Allahumma ayyidil islama Bi Umar bin Khattab Aubi Abil Hakam bin Hisham Ya Allah Kuatkan Islam di hati Umar bin Khattab Atau Abil Hakam bin Hisham Alias Abu Jahal Demi Allah Umar Demi Allah Aku ingin Engkau lah Engkau lah yang dipilih oleh Allah Bukan si Abu Jahal itu Subhanallah Para sahabatku Umar langsung tersentuh Bersamaan hidayah Allah Menyinari kolbunya Mendengar perkataan dari Khobab Dia langsung berkata Cepat Antarkan aku ke tempat Muhammad Dan aku akan berserah diri Masuk Islam Khobab dengan semangat Mengantar Umar Ketempat Rasulullah S.A.W Di dalam rumah Rasulullah S.A.W Masih berkumpul bersama Para sahabatnya Tiba-tiba Pintu rumah Ada yang mengetuk Salah seorang sahabat Bergegas melihat Siapa yang mengetuk pintunya Dia kaget Ketika melihat Di celah pintu Umar yang gagah Dengan membawa pedang Sedang berdiri Salah seorang sahabat Lalu melaporkan bahwa Yang mengetuk pintu itu Adalah Umar Hamzah Yang pemberani itu Langsung berkata Biarkan dia masuk Kalau kesini Mau bertujuan baik Serahkan kepada Rasulullah Tapi apabila Dia bertujuan buruk Hajar saja Para sahabat Kemudian mengizinkan Umar Masuk ke dalam rumah Rasulullah Berdiri Menarik selendangnya Lalu bersabda Mau apa kau kemari Wahai Umar Aku tidak yakin Kau mau datang kesini Sampai Allah Yang menjadikan kamu Mengetuk pintu rumah ini Umar langsung berkata Ya Rasulullah Aku kemari Untuk menyatakan Bahwa Aku sekarang Beriman kepada Allah dan Rasulnya Rasulullah Rasulullah Langsung bertakbir Dengan suara Yang terdengar Oleh sahabat yang lain Bahwa Umar Sekarang Masuk Islam Para sahabatku Dan ketika Umar Sudah masuk Islam Ia berkata Siapakah Di antara Orang-orang Quraish Yang paling andal Dalam menyiarkan berita Umar pun diberitahu Orang itu adalah Jamil bin Ma'amar Umar Kemudian pergi Ke rumah Jamil bin Ma'amar Hai Jamil Tahukah kamu Bahwa aku telah Menjadi muslim Masuk agama Muhammad Jamil bin Ma'amar Tidak menanggapi Pernyataan Umar Ya Lalu berdiri berjalan Umar pun mengikuti Jamil bin Ma'amar Ternyata menuju Pintu Masjidil Haram Ia berdiri di pintu Berteriak Dengan suaranya Yang teras Hai orang-orang Quraish Ketahuilah Bahwa Umar bin Khotob Telah murtad Dari belakang Umar bin Khotob Berteriak Bohong dia Sesungguhnya Aku telah masuk Islam Aku bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan Yang berhak disembah Kecuali Allah Dan Muhammad Adalah hamba Allah Dan Rasulnya Kemudian orang-orang Quraish Mengeroyok Umar Umar pun membalas Pengeroyokan ini berhenti Ketika matahari telah Di atas kepala Alias sudah siang Umar yang kelelahan duduk Orang-orang Quraish Masih mengepunnya Umar pun berkata Lakukan saja Apa yang kalian inginkan Aku bersumpah Dengan nama Allah Seandainya kami Berjumlah 300 orang Pasti Kami akan meninggalkan Permasalahan ini Bagi kalian Atau kalian Meninggalkan Permasalahan ini Bagi kami Tiba-tiba muncullah Orang tua Dari Quraish Berpakaian produk Dari Yaman Baju gamis Hingga ia berdiri Di depan mereka Apa yang terjadi Pada kalian Umar bin Khotob Telah murtad Jawab orang-orang Quraish Orang tua itu berkata Apa urusan Kalian dengannya Ia telah memilih Sesuatu Untuk dirinya Apa sih yang kalian inginkan Apakah kalian pikir Bani Adi bin Kaab Akan menyerahkan Umar Kepada kalian Biarkan orang ini Orang tua yang ngomong ini Adalah As bin Wa'il As-Sahmi Para sahabatku Riwayat yang lain Menceritakan Kisah Umar bin Khotob Ketika pertama Dia masuk Islam Dia mendatangi Abu Jahal Umar bin Khotob Bercerita Ketika aku masuk Islam Pada malam itu Aku teringat Siapa saja Yang paling keras Permusuhannya Terhadap Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Aku datang Kepadanya Untuk menjelaskan Bahwa Aku telah masuk Islam Jangan macam-macam Salah satunya adalah Aku mendatangi Abu Jahal Istri Umar Bernama Hantamah binti Hisham bin Al-Mughira Adalah saudara Abu Jahal Aku pergi ke rumah Abu Jahal Dan mengetuk pintu rumahnya Abu Jahal keluar Menyambutku Sambil berkata Selamat datang Putra saudaraku Apa keperluanmu Aku berkata Aku datang kepadamu Untuk menjelaskan Aku telah beriman Kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Serta membenarkan Apa yang dibawanya Abu Jahal itu langsung Menutup pintunya Dengan keras Dengan memaki-maki Gerembeng Semoga Allah Menjelek-jelekanmu Dan menjelek-jelekan Apa yang kamu bawa Teriaknya marah-marah Menjumpai Umar Sahabat Nabi Yang masuk Islam Para sahabatku Semoga kita Bisa mengambil hikmah Dari kisah ini Wallahu'alam Bissawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh